Dalam waktu dekat, pemerintah kota Padang berencana akan membangun palang pintu di sejumlah perlintasan kereta api tanpa pelang pintu di kota Padang. Pembangunan pelang ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya korban kecelakaan di sejumlah perlintasan yang salah satu faktornya tanpa memiliki palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dedy Henidal menyebutkan jika Pemko Padang telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk PT KAI dan masyarakat. Hingga saat ini, tengah dilakukan survei ke sejumlah perlintasan tanpa palang pintu untuk menentukan titik-titik yang terindikasi rawan laka kereta api. Ditargetkan dalam waktu dekat, palang pintu perlintasan tersebut akan segera dibangun. Untuk penjagaan akan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat di mana para penjaga ini akan diberi pelatihan oleh PT KAI. Hari selasa kemarin kami sudah rapat dengan LPM Dura kemudian dari PJKA dan pihak kepolisian di mana wilayahnya yang dilewati oleh kereta api. Kita sudah sepakat, kita hari Rabu data mereka datang, kita langsung survei hari Kamis dan hari ini kita masih melakukan survei di mana yang paling urgent untuk kita pasang pelang-pelang. Untuk operasionalnya, itu diserahkan kepada LPM dan Lurah atau masyarakat yang ada di komplek. Kita sudah sepakat. Di samping itu mereka, mereka yang akan menjaga itu akan mendapat pelatihan dari PJKA. Untuk kota Padang sendiri tercatat sekitar 140 lebih perlintasan tanpa pelang pintu yang terindikasi sebagai perlintasan ilegal. Dasriel, Reta Hadisuri, Panang TV